Halo semuanya, perkenalkan saya Nur Hikmah, akrab disapa Hikmah, saya mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Fakultas Seni dan Desain, dan saat ini saya berada di semester 8 Prodi Pendidikan Seni Rupa, jurusan Seni Rupa dan Desain. Prodi Pendidikan Seni Rupa itu kayak apa sih? Nah, di Prodi Pendidikan Seni Rupa itu di mana kita bisa mempelajari ilmu tentang teori-teori seni, teori seni secara umum, belajar juga sejarah, dan lebih utama lagi di Pendidikan Seni Rupa itu kita belajar bagaimana teknis-teknis menggambar dan juga bagaimana teknis-teknis melukis. Pandangan orang-orang terhadap mahasiswa Prodi Pendidikan Seni Rupa. Nah, biasanya kalau mahasiswa Prodi Pendidikan Seni Rupa itu ditanya, kalian mahasiswa dari mana, jurusan apa? Biasanya kalau dijawab, ya saya dari Prodi Pendidikan Seni Rupa. Nah, orang-orang awam atau masyarakat umum biasanya itu langsung bilang, oh pasti jago gambar ya, atau pasti jago melukis orang. Nah, gambar dong! Nah, orang-orang atau masyarakat umum itu biasanya hanya memandang masa pendidikan seni rupa itu cuma jago gambar, atau cuma dituntut untuk pintar menggambar. Tapi, yang perlu kalian ketahui, teman-teman, kita itu juga diajarkan teori-teori bagaimana mempersiapkan diri menjadi seorang guru. Karena S1 itu kita dituntut untuk menjadi seorang guru. Jadi, mau tidak mau, kita juga harus mempelajari teori-teori tentang seni, teori tentang bagaimana mempersiapkan diri menjadi seorang guru seperti itu. Nah, di Prodi Pendidikan Seni Rupa itu ada 48 mata kuliah. Nah, di semester 1 itu kita diajarkan bagaimana dasar-dasar tentang menggambar atau teori-teori dasar tentang seni. Nah, di semester 2 itu kita naik tingkatan lagi, misalnya nih, di semester 1 kita diajar seni lukis 1. Nah, di semester 2 itu kita naik tingkatan lagi, jadi seni lukis 2, seperti itu. Kemudian, di semester 4 kita juga belajar membatik. Di semester 5 kita juga mempelajari patung, grafis. Nah, sampai pada semester 6, 7, 8 itu kita bisa mengambil namanya studi khusus. Studi khusus dan pameran seni. Nah, di studi khusus ini terbagi menjadi 5, ada studi khusus dan pameran seni lukis, seni grafis, ilustrasi, patung, dan batik, seperti itu. Jadi, kita bisa mengambil konsentrasi tersebut pada semester 6, 7, 8 ketika kita sudah memiliki kemampuan untuk mengambil konsentrasi atau studi khusus tersebut. Nah, nantinya itu kita juga akan pameran. Pameran dari hasil karya yang kita buat dari studi khusus itu, seperti itu. Mata kuliah yang paling saya sukai. Sebenarnya saya suka semua ya untuk mata kuliahnya, cuman namanya mahasiswa pasti kita suka atau memfavoriti sesuatu. Nah, kalau saya favoritnya itu kalau mata kuliahnya, mata kuliah praktik dan ada juga mata kuliah teori. Nah, kalau mata kuliah praktik itu, saya paling suka mata kuliah membatik. Kenapa? Karena di mata kuliah tersebut, kita itu diajarkan bagaimana membatik seperti layaknya membatik orang-orang Jogja. Karena bahan-bahan dan alatnya itu langsung dari sana. Misalnya kita menggunakan canting, bahannya juga bahan malam. Intinya semua bahan-bahannya dan cara kerjanya itu sama seperti kita di Jogja. Nah, jadi para perempuan atau kayak saya nih pasti sangat suka membatik. Selain itu, saya juga suka mata kuliah yang teori. Ada dua mata kuliah teori yang saya suka, yaitu mata kuliah teori sejarah seni rupa barat dan sejarah seni rupa timur. Kenapa? Karena di mata kuliah tersebut, kita bisa mempelajari bagaimana sih sebenarnya asal-usul kenapa bisa bentuk komposisi seperti ini atau bentuk-bentuk karya tersebut itu asalnya seperti apa, bentuknya seperti apa. Nah, kemudian saya juga suka mata kuliah teori kritik seni rupa. Kenapa? Nah, ini yang paling menarik. Karena di sini kita diajarkan bagaimana sebenarnya kita bisa melihat atau memaknai atau menilai suatu karya. Jadi, yang masuk pendidikan seni rupa itu enggak asal-asal menilai lagi suatu karya yang enggak kayak orang awam atau masyarakat umum lagi. Oh, ternyata cara menilai suatu karya itu seperti ini. Jadi, ada kaida tertentu bagaimana kita menilai atau memaknai suatu karya. Mata kuliah yang paling susah di pro di pendidikan seni rupa itu semuanya susah ya, apalagi yang dominan praktek. Nah, itu paling susah. Nah, misalnya mata kuliah patung. Di mata kuliah patung itu kita biasanya disuruh membuat patung dari karakter diri atau bentuk tubuh kita, bentuk muka kita. Itu paling susah karena biasanya kesusahan mahasiswa pendidikan seni rupa itu susah menangkap atau mengambil karakter muka kita sendiri. Jadi, susahnya disitu. Tapi, kalau ditanya nih, kalau ditanya sebenarnya mata kuliah yang paling susah itu yang mana? Semuanya susah, apalagi mata kuliah teori. Tergantung kitanya mahasiswa bagaimana sebenarnya bisa melalui mata kuliah tersebut atau tidak. Dosen-dosen pendidikan seni rupa itu kayak gimana sih? Nah, kalau dosen-dosen pendidikan seni rupa itu beda ya dengan dosen yang lain atau fakultas lain. Karena dosen-dosen pendidikan seni rupa itu gayanya nyentrik, unik. Kalau masalah kayak tegas, rapi, bijaksana itu umum. Tapi, kalau di dosen-dosen pendidikan seni rupa itu gaya-gayanya unik, nyentrik. Biasanya, contoh ya, dosen seni rupa itu ada yang pakai belangkon, tapi tetap dengan aturan-aturan universitas ya. Tapi, itu semua tidak bakalan dijumpai di universitas lain atau di fakultas lain. Pengalaman menarik apa yang bisa kita peroleh selama kita kuliah di Prodi Pendidikan Seni Rupa? Nah, banyak sih pengalaman yang bisa kita dapat. Terutama, kalau saya sendiri. Biasanya kan dari keterampilan-keterampilan yang saya miliki itu, saya menjadikannya sebuah hobi. Kemudian, saya seluruhkan hobi tersebut menjadi suatu karya. Misalnya, saya sering membuat gambar wajah atau melukis wajah. Nah, biasanya karya-karya ini saya pajang di rumah. Kemudian, ketika keluarga saya datang ke rumah, tante-tante, sepupu, biasanya kalau lihat karyanya langsung minta digambar. Nah, sebenarnya dilemanya itu di sini. Karena, kita kadang bingung atau misalnya mau ngasih harga berapa nih atau digambarkan atau tidak kan. Tidak enaknya itu karena keluarga-keluarga, sepupu-sepupu semuanya itu minta digambar. Tetapi, padahal kan kita punya rutinitas misalnya tugas-tugas yang belum terselesaikan atau job-job karya lain yang belum selesai. Seperti itu. Nah, keterampilan apa sih yang bisa kita peroleh selama kuliah di program studi pendidikan seni rupa? Banyak ya keterampilan yang bisa kita peroleh. Karena kan, prodi pendidikan seni rupa itu dominan atau notabene-nya itu kita belajar bagaimana praktek-praktek, banyak praktek yang kita bisa kuasai. Nah, dari keterampilan-keterampilan itu banyak banget yang bisa kita dapat. Misalnya, keterampilan melukis, menggambar, mendesain, membatik, mematung. Itu semua keterampilannya bisa kita dapatkan dari program studi pendidikan seni rupa. Nah, berbicara masalah peluang karir ketika kita kuliah di program studi pendidikan seni rupa. Saya terus terang atau pribadi mengatakan peluang karir ketika kita kuliah di program studi pendidikan seni rupa itu sangat banyak atau banyak yang bisa menjadi peluang karir kita. Contohnya saja, kita selama menjadi mahasiswa itu bisa menjadikannya usaha. Keterampilan yang kita bisa dapatkan itu kita bisa membuka jasa gambar, jasa menggambar wajah. Itu bisa kita jadikan usaha. Nah, dari usaha-usaha tersebut kita bisa kembangkan lagi. Kemudian, ada keterampilan-keterampilan lain. Misalnya, membatik atau mendesain dari keterampilan tersebut itu sangat bisa dijadikan usaha. Kalau berbicara lagi masalah peluang karir menjadi guru, dosen, itu tergantung kitanya lagi mengambil peluangnya itu dari sisi mana. Nah, kemudian ketika kita mau jadi dosen, kita harus lanjut S2. Nah, setelah di S2 itu, kita bisa lanjut karir lagi untuk mengambil sebagai profesi dosen. Nah, pesan untuk calon mahasiswa yang mau daftar pendidikan seni rupa, jangan khawatir. Silahkan daftar, karena di pendidikan seni rupa itu jurusan yang betul-betul banyak yang bisa kita dapatkan. Nah, saya mau kasih tips biasanya kalau mau daftar, kadang kita si pendaftar itu minder karena misalnya kita nggak jago gambar atau gambar kita kurang bagus dari pendaftar-pendaftar lainnya. Jangan hiraukan itu, jangan jadikan sebuah alasan untuk kalian tidak beroptimis lagi untuk mendaftar pendidikan seni rupa. Karena, terus terangnya, gambar saya dulu sangat jelek dibandingkan gambar saya pada saat semester satu. Jadi, proses itu akan kalian lalui sendiri ketika kalian sudah menjadi mahasiswa pendidikan seni rupa. Kemudian, biasanya, angkatan-angkatan saya ya, teman-teman saya banyak kok yang tidak pintar menggambar, tidak pintar melukis, tidak jago. Tapi, karena kita punya kemauan, kita punya keberanian, atau kita mau mengasah bakat kita, makanya kita bisa juga lulus di pendidikan seni rupa. Terima kasih. Terima kasih.